Salafi 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 Apa makna salafi? Ana salafi Aku adalah seorang salafi Maknanya adalah Saya seorang muslim Yang berpegang teguh Kepada Al-Quran dan As-Sunnah Sesuai dengan Pemahaman salaful ummah Itu makna salafi Banyak orang Saya bukan salafi Anti imalah Kalau orang yang seperti itu Berarti dia Seorang muslim Yang memahami Quran Sunnah Bukan menurut Pemahaman generasi salafus Mungkin menurut pemahaman sendiri Yang kurang memenuhi syarat Untuk istihad Mungkin memahami Quran Sunnahnya dengan kacamata Filsafat Dengan tradisi Dengan ro'yu Dengan Ah segala macam Yang Keliru Yang salah Yang terlarang secara syari Saya ma'anti Salafi Umpamanya Itu sama dengan menyatakan Saya ma'anti Memahami Quran Sunnah Menurut para ahlinya Enggak Saya mau memahami Quran Sunnah Menurut ro'yu saya aja Sama dengan begitu Boleh enggak Memahami Quran Dengan ro'yu Haram Nabi Menyatakan Jadi siapa orang yang Berkantang Al-Quran Dengan ro'yu Lalu benar Maka dia tetap salah Benarnya itu kebetulan Tapi sikap dia Memahami Quran dengan ro'yu Yang terlarang itu dianggap salah Siapa orang yang Menafsirkan Quran Dengan ro'yu Enggaklah dia menempat Di tempat duduk Dalam neraka Ro'yu bukan Alat untuk Memahami dan Membedah Al-Quran Dan As-Sunnah Yang dipakai Untuk Membedah Quran As-Sunnah Adalah ilmu alat Ya Seperti Ilmu tafsir Ilmu hadith Ilmu bahasa Arab Balaghahnya Bayan Badi Ma'ayninya Itu Itu yang dibutuhkan Dan kita tidak memilikinya Terus bagaimana itu Ikuti ahlinya Yang sudah memiliki Alat-alat itu Itu ikuti Ulama-ulama Ahli tafsir Ahli hadith Ahli izdihad Siapa mereka Itulah generasi As-Salaf As-Salaf Memahami Quran Sunnah Berdasarkan Pemahaman mereka Ya Itu yang kemudian Disebut dengan Sebutan Salafi Salafi Makananya Memahami Quran Sunnah Menurut Pemahaman Generasi Salaf Dari umat ini Ya Kita harus Begitu Karena Kalau Tidak memahami Quran Sunnah Menurut Generasi Salaf Dengan Apalagi Kita harus memahami Quran Sunnah Dengan rayu Tidak boleh Dengan filsafat Apalagi Dengan tradisi Dengan budaya Apalagi Dengan Kasamata Ilmu Ilmu Umum Ilmu Sosiologi Dijadikan alat Untuk menafsirkan Quran Yang Tidak Nyambung Sama Dengan Mesek Buah Kupalu Ditakolan Atau Pencet Alat Untuk Mengupas Buah Apa Pisau Dengan Ukuran Yang Pas Tidak Terlalu Gede Jangan Sampai Pedang Golok Jangan Sampai Silet Pak Sampai Silet Juga Enggak Pas Ukuran Sedang Pas Dan Tajam Baru Kulitnya Dibuang Dagingnya Dimakan Bijinya Amplop Nah Apa Pelokna Silahkan Ditanam Lagi Itu Alatnya Tapi Kalau Mesek Buah Kuragaji Tidak Gaji Ancur Tidak Termakan Ya Ah Ragaji Bukan Alatnya Buang Palu Takolan Uh Salah Linggis Cocokan Tetap Salah Gede Jarum Tocosan Tetap Gak Bisa Bukan Alatnya Ancur Dia Gak Kemakan Al-Quran Dan Sunnah Yang Dibedah Dikupas Bukan Oleh Alatnya Hancur Ngaco Dikupas Oleh Ilmu Filsafat Ya Hancur Dikupas Oleh Budaya Dan Tradisi Hancur Juga Syirik Kufur Bidah Masyid Masuk Nanti Dan Dianggap Bagian Dari Ajaran Islam Itu Kelirunya Orang Memahami Al-Quran Dan Sunnah Bukan Dengan Alat Yang Sebenarnya Ya Selamat Dikupas Terima kasih.